Tanpa izin keluarganya, Santriwakti dipaksa menikah dengan pengurus ponpes di Lomajang, Jawa Timur. Apa itu pemaksaan atau perkawinan? Apakah itu benar seorang IAI melakukan hal seperti itu? Karena dia juga warga kami, tapi setelah kami kursi kepada perubahannya, ternyata benar. Jadi bagaimana detail, ini psikolog kami yang menanyakan bagaimana kejadian merinding anak-anak yang masih mereka waktu itu belajar, diperlakukannya seperti itu. Dan saya berharap tidak terulang dimanapun mengotori lembaga pendidikan, mengotori apalagi ini pesantren Masya Allah diberi-beri. Saya harap itu tidak terulang lagi dimanapun tempat, saya mau menghormati wanita. Menghormati wanita. Ini kan pelaku biasanya, pelaku oknum, oknum pelaku. Kan tidak semua, tidak semua ustadz, tidak semua Kiai, dan memang itu tidak boleh terjadi. Jadi ustadz, Kiai yang di dalam lingkungan pondok merupakan sosok yang harus ditaati, menjadi panutan, kemudian melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Makanya law enforcement ini harus ditegakkan. Karena kita adalah negara hukum, jadi tidak ada siapapun, siapapun meskipun di pesantren itu punya otoritas tersendiri, masyarakat juga tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Kalau ada Kiai yang tidak tersentuh oleh hukum, tidak ada, tidak ada di Indonesia, tidak ada. Kita terus melakukan updating data yang juga diperlukan dalam rangka melakukan afirmasi. Ya tentunya sesuai dengan KMA, PMA, kami juga mendorong partisipasi masyarakat, termasuk santri dan wali santri untuk proaktif dalam melaporkan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Partisipasi publik sangat penting dalam proses pencegahan dan antisipasi dini. Kementerian Agama juga menjalin sinergi dengan pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum tersebut. Saudara, sudah sepatutnya orang tua sejak awal harus teliti dalam memilih pesantren yang terbaik bagi anak. Tidak hanya status pesantren, pastikan juga calon pendidik memiliki akhlak yang baik dan juga kredibel. Sinergi antara masyarakat, pengurus, guru dan juga orang tua dalam memantau pesantren harus ditingkatkan. Kemudian pesantren yang menerapkan literasi ramah anak bisa menjadi pilihan Anda. Terakhir, pastikan juga pesantren harus jujur dan juga terbuka agar terhindar dari kejahatan seksual pada anak. Baru-baru ini media digegerkan dengan kasus pemaksaan perkawinan yang dialami remaja perempuan berusia 16 tahun asal Kebupaten Lumajang, Jawa Timur. Gadis berusia 16 tahun tersebut dinikahi oleh pengesuh pondok pesantren di Lumajang berinisial MA tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tuanya. Mengutip kompos.com, pernikahan itu bahkan sudah berlangsung pada 15 Agustus 2023 lalu. Orang tua Santriwati yang mengalami pemaksaan pernikahan melapor ke Mapolres Lumajang pada 14 Mei 2024. Pelaporannya dikarenakan banyak orang tua yang membicarakan bahwa sang putri tengah hamil padahal ia belum menikahkannya. Setelah laporan sang ayah, kini pengurus pondok pesantren di Lumajang tersebut dikabarkan sudah menjadi tersangka. Terlepas kasus memperhatinkan yang dialami korban, kawan-kawan perlu tahu apa itu pemaksaan pernikahan dan mengapa hal ini termasuk tindakan pidana. Di bawah ini informasi selengkapnya mengenai pemaksaan perkahwinan atau pernikahan atau foreset marriage sebagaimana dirangkum dari Instagram Komnas Perempuan. Konvensi PBB atau Perserikatan Bangsa-bangsa tentang persetujuan untuk menikah, usia minimum perkahwinan, dan pencatatan perkahwinan. 1964 mendefinisikan pemaksaan perkahwinan sebagai Pernikahan antara dua orang, di mana setidaknya salah satu diantaranya tidak memberikan persetujuan penuh dan bebas untuk menikah. Definisi di atas juga diadopsi oleh konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, yang paling rentan mengalami pemaksaan perkahwinan adalah perempuan dan anak perempuan. Dikatakan bahwa pemaksaan perkahwinan lebih menyasar pada perempuan lantaran memiliki posisi subordinat dalam masyarakat. Penggunaan kekerasan dan atau paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan pernikahan menjadi unsur pemaksaan perkahwinan. Perkahwinan anak dikategorikan sebagai pemaksaan perkahwinan karena anak-anak belum dapat memberikan persetujuan secara penuh. Di Indonesia sendiri, usia menikah minimal untuk perempuan adalah 19 tahun seperti tertera dalam Undang-Undang No. 16 No. Tahun 2019. Pemaksaan perkahwinan terhadap perempuan dan anak perempuan bisa memberikan dampak negatif bagi kehidupan mereka. Memaksa seseorang menikah dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dampak lainnya, yaitu hilangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Ada pun hal-hal yang banyak melatar belakangi pemaksaan perkahwinan ialah kemiskinan, mengurangi beban keluarga, membayar utang, dan sebagainya. Mudah-mudahan perempuan dan anak perempuan di sekitar kita tidak mengalami hal ini. Kawan-puan dapat melapor ke polisian atau komunas perempuan atau organisasi terkait lainnya yang ada di wilayahmu bila mendapati terjadinya peristiwa pemaksaan perkahwinan. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Siraj, minta masyarakat tidak menganggap semua pondok pesantren. Di Indonesia mengajarkan hal buruk. Demikian, Said merespon kasus pimpinan pondok pes yang menikahi santriwati di bawah umur secara paksa, tanpa seizin orang tuanya. Salah, jangan digenali siri ya, pesantren semuanya begitu. Ya enggak, oknum, kata Said Akil ditemui di Jakarta, sebagaimana dikutip dari antara, selasa 2 Juli 2024. Menurut Said, perbuatan pimpinan pesantren yang menikahi santriwati secara paksa tidak bisa dianggap sebagai pola pendidikan di pesantren. Sebab, kata Said, hal tersebut adalah perbuatan yang salah. Siapapun yang berbuat begitu, ya salah. Bukan karena pesantren yang begitu, maka kita bela. Bukan. Pegasnya. Apalagi lanjut Said Akil, ada ribuan pesantren yang memiliki kualitas pendidikan dan pengolahan baik. Kan pesantren ada yang baik, ada 28.000 pesantren itu. Kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5, ya sedikit sekali, kecil sekali, ujarnya. Sebelumnya diberitakan seorang pengesupon pes hubun Nabi Muhammad SAW atau pondok Habib Merah di desa Sumber Mujur, kecamatan Jandipuro, kebupaten Lumajang, Jawa Timur, menikahi santriwati di bawah umur secara paksa tanpa seizin orang tuanya. Saat ini, kepolisian. Resor Lumajang telah menetapkan pengesupon pes hubun Nabi Muhammad SAW atau pondok Habib Merah sebagai tersangka dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur. Sementara itu, diketahui kondisi pesantren saat ini telah sepi dan tidak ada aktivitas pembelajaran. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!